Tapi ada orang yang selalu mengeluh, aduh barang-barang naik, beras naik, telur naik, minyak naik, tapi ngarokos apa aja di lubungkos aja? Nah itu Selamat datang di Jale Podcast Jale Podcast Ada rencana pemerintah menaikkan PPN sebesar 12 persen, Mang Hakim, dan itu masuk di sembako juga, 9 bahan pokok, 12 persen? 12 persen, 12 persen Kumahamang, berat tuh Mang? Dengan kondisi AIN sama berat gitu, pertama berat karena 10 persen gitu Dan rencananya kan yang dihilangkan teh Maksud tuh dimasukkan gitu, jadi 9 bahan pokok itu termasuk beas Beras Beras Telur Susu, daging Nah itu tuh dimasukin ke dalam Wajib lah gitu ya, wajib PPN itu Dengan kondisi AIN sama berat gitu Beratnya gimana beratnya? Ya beratkan ibaratkan 12 persen Untuk 10 persen aja lah, kita hitungnya 10 persen, misalnya 20 ribu Kenapa aja 10 persen, berarti 20 persen, eh 20 ribu, eh 2 ribu Untuk satu pembelian misalnya 1 kilogram Ya berat gitu, memang posisi Ya mas posisi saya gitu ya, saya sebagai masyarakat yang berat gitu Dengan kondisi yang AIN aserbahese, ditaeken Asal juga ditalanjangan baik gitu Tapi kan sebenernya gini, kalau saya ngeliat masih netral ya Memang saya juga merasa berat ya, walaupun saya termasuk orang kaya Cuma kan begini Begini bos, mungkin pemerintah juga punya asumsi lain dengan kenaikan PPN sebesar 12 persen itu Apa memang negara sedang membutuhkan uang atau kumaha? Jadi dari berita gitu ya Dari sebelumnya berita yang dibaca bahwa Dengan menaikkan PPN ini Dan menambah sembako dalam wajib PPN ini Pemerintah kan menargetkan 20 triliun Dari pajak tersebut Pinter anjir Nah sebenarnya kalau menghimpun 20 triliun itu Kenapa nggak sebaliknya aja, rokok yang dinaikin gitu Jadi kan ketika harga rokok dinaikin Orang-orang bakal Sebagian lah, sebagian mungkin Kang Maman mungkin Saya nggak berhenti Nggak, nggak berhenti Bakal berhenti gitu Jadi bakal berhenti dia, bakal berhenti beli rokok Dan uangnya dialokasikan untuk beli sembako Berat, kalau beli Kalau berhenti merokok, saya bilang berat kalau berhenti beli rokok Karena orang lebih memilih membeli rokok daripada lapar Jadi ketika terlapar dengan udo-udo ya itu Kuna ontah Tau ya, anjir Jadi lebih cenderung untuk setuju Harga rokok yang dinaikkan Lebih baik rokok Alasannya apa tadi? Alasannya kenapa harga rokok dinaikkan? Ya kan rokok itu sebagai Apanya Jadi cukai dari rokok itu Sangat berkontribusi lah gitu Untuk pembangunan gitu Dan itu udah nyata gitu Ya kenapa enggak rokok aja yang dinaikin gitu Sembako kan Karena kalau sembako kan enggak semua orang Sanggup gitu Dan terutama ya Saya pribadinya Enggak usahlah gitu Coba sektor-sektor lainnya Jadi kalau misalnya rokok dinaikkan 100% Itu bisa mensubsidi Kenaikan Sembako Bisa enggak mensubsidi kenaikan sembako Sembako enggak usah masuk di PPN deh Rokok yang dinaikkan Bisa enggak mensubsidi itu? Ya enggak tahu Enggak hindrin pemerintah Aduh panurang Gini kan Saya nanya Saya nanya ke kamu itu sebagai Saya tahulah Kamu orang kaya Deposito aja Kabarnya di bank itu sekitar 5 miliar kan Diambil 2000 berapa? Kemarin Enggak maksudnya bisa diambil 2000 berapa tuh? 2008 Kabur maut Jadi Saya Hanya mau menanyakan Sederhana sebetulnya Dengan kondisi seperti ini Apakah memang Nanti ada gejolak enggak di masyarakat? Pasti Pasti tak pasti Bengsi Baik sabar kali naik Gejolak naik gitu-gitu Baik Pasti Ya tetap bergejolak Ibasnya apa? Ibasnya Kemiskinan 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 sangat pasti 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 Pengangguran? Pengangguran Ya itu kan Sebagian dari rentetan Gitu Pengangguran kan Rentetan dari kemiskinan Gitu Saat Misalnya dia Satu bulan penghasilan Sampai 2 juta Ya untuk kebutuhan Itu misalnya 1.500.000 Lagi 500.000 Dia untuk nabung Nah misalnya dengan harganya itu naik Otomatis Beban pengeluarannya Costnya lah Cost untuk satu bulan itu Bakal bertambah Dan Ya gitu Bakal semakin Iya Bahkan Nauen ya Nyari pula Gitu Tapi Ente udut baik Dari tadi Saya kan kaya Kalau saya emang Saya lagi bisnis Keroto Jadi MLM Maksudnya MLM Keroto MLM Keroto Keroto Jadi keroto Itu Larpa Ya kembali Ke yang tadi Ya kan Kondisi Sepertinya Dia akan semakin Menyengsarakan rakyat Berinya cek bahasa kasar Namanya Kalau memang pemerintah Benar-benar Bukan pemerintah Sebetulnya Pemerintah sudah Mau Memercanakan nih Bagaimana sikap Perwakilan rakyat kita Di sana Di gedung DPR Di gedung DPR Nah itu Jadi sebagai Masyarakat kecil ya Saya khawatir gitu Khawatirnya Khawatirnya ya Aspirasi kami Tercecer Lagu Iwan Palestia Iya Tercecer Benar Ya saya bilang Mendingan Husnudun aja lah Wakil rakyat juga mungkin Tidur Ada yang melek Ada yang Mengerti penderitaan rakyat kan Jadi saya bilang Husnudun aja lah Ini kan baru rencana Siapa tau pemerintah Lagi Tes ombak Itu kan Gimana ini reaksi masyarakat Saya rasa Pemerintah juga sudah punya Hitung-hitungan tersendiri lah Masa tega Naikin ya Setuju gak begitu Tapi sekente bisa deh Di ACC Kuanggota DPR RI Masalah ini Penolakan Di ACC Bismu mengajukan pemerintah Diajukan pemerintah Terus di ACC Kumara Nengna Kumaha Bisa jadi bisa tidak Tergantung gitu Maksud tuh Kalau kebutuhannya Untuk apa Ya Emang sih Indonesia Gak bisa kayak Dubai Gitu Membebaskan pajak Tidak bisa gitu Tapi kan Kalau hal-hal yang kayak Seperti itu mah Ya udah Mending dibatas Bahaya Hanya akan menambah Kesengsaraan Jadi jangan dinaikan dulu Jangan dinaikan Maksudnya Berena naik Nah naik Beran Tapi Bahan pokok Jangan dinaik Jangan-jangan Kena pajak Gitu nya Aslam ini Kenapa pajak Bahan pokok Enggak 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 Oh jadi disatuin Dengan PPN 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 Pernyataan 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 Baru tahu Saya benar Dan karena Saking Lirna Saya tuh udah bingung Dengan kondisi sekarang Saya juga Mengacakan Ikat pinggang Walaupun saya tidak pernah Pakai ikat pinggang Jadi Jadi Saya kayak ngitung Itu harga beras Sekarang Sekilotnya berapa ya Ada yang Kalau saya beli di Alphadinomaret Itu anjing Jika iya Yang mereknya itu ya Rawor Ramos 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 Besar Dan Sekjennya itu Rangga Sasana Raden Rangga Sasana Yang sekarang Udah lagi Tenar-tenar Naik daun Tataan Dan ini akan Berubah total Benar Dan Rangga Sasana Di penjara Orang-orangnya Di penjara Kan temenang Kan temenang Kalau luar Jaga jarak COVID Tah Jika Rangga Sasana Juga sebenarnya Bisa menyelesaikan Masalah ini Kayaknya Kalau mungkin Beliau dilibatkan Karena sekarang Udah jadi Master Jadi Semua yang Dia katakan Itu Didiamkan Kayaknya Benar ya Sejarah itu Mereka juga Dia juga punya Persis sejarah Tersendiri Setuju Ya Jadi dari awal Berbicara awal Berbicara awal Kemunculan Sunda Empire Rangga dengan Sunda Empire Yang bahwa Saat dia ketangkap Kan ngomong bahwa Tatanan dunia Akan berubah Dan Secara real Kan jadi ya Jadi Orang harus Mengenakan masker Semua berjaga jarak Tempat-tempat Ditutup Tapi Ya Menurut saya Itu adalah Gimiknya Rangga Yang menjadi Sebuah kebetulan Menyataan Menjadi sebuah kebetulan Dan Selalu membawa Apa Suku gitu Suku Sunda gitu Terutama suku Sunda Jadi saya rasa Entah ini Gimik Entah ini Emang Pemikirannya Rangga Seperti itu ya Mungkin ideologinya Seperti itu Jadi Semacam Kayaknya punya gerget gitu Bahwa Presidennya Gesaat Nah lah gitu Tunggu sewaktu nak kudu ke orang Sunda Oh So Benernya Mungkin ayah Ayah arah kadinya Rangga Ate bahwa Sejarah itu akan berubah Kan selama ini orang-orang Jawa ya Belum ada kan Presiden orang Maluku Orang ada Papua Belum ada ya Paling hanya wakil lah Wawangil presiden dari daerah Sunda Yang mungkin Ada arah ke seperti itu Tapi ya Saya menanggapnya bahwa Apa yang dilontarkan Rangga Ya itu hanya lelucon lah Lelucon yang sekarang malah dilegalkan ya Iya Dan berarti kita juga bisa dong Industri Ya kita juga bisa Bikin lelucon dong Dan itu legal Ya dengan Tadi kembali ke Persoalan Kenaikan PPN Kim Yang tekan sebagai wartawan Ekonomi Sedikit Banyak mungkin Mengguluti di Dunia-dunia ekonominya Ini sih bicara Kita di Kabupaten Cirebon Di Cirebon ya Tingkat Daya beli masyarakat Dengan kondisi Kayak gini Misalnya gini Sudah ada wacana Pemerintah menaikkan PPN 12% Dan sembako juga masuk Harga pasaran gimana Harga-harga bawang Harga-harga bahan pokok Di pasaran Sudah mulai naik gak Merangkak gitu Merayap Naik Jadi mulai incan Jadi dari Hasil pantauan tuh Bahwa Ada beberapa Kebutuhan pokok Di Indonesia gitu Termasuk di Cirebon tuh Masih mengandalkan impor Apa aja Contoh kayak bawang putih Saat terjadi pandemi kan Keran impor semua ditutup Otomatis bawang putih Yang disuplai dari Luar negeri itu kan Gak bisa masuk Nah itu kan menjadi kenaikan Dan kalau rasa Kayak rasa kayak Kebutuhan pokok Seperti bawang Cabai Itu tuh Kenaikannya tergantung Tergantung kalau misalnya Bawang putih ya Tergantung impor Kalau cabai kan tergantung Tergantung dari Musim Apalagi musim hujan kemarin Kan harga cabai kan naik Tapi ya Rasa Daya beli masyarakat Tetap gitu Sudah maksakan Daksaku mahal Lapar Lapar jeng udut Jadi udut Tetap mahal-mahal Yang dibeli Tetap dibeli Mahal juga ya Dan Telepon asum Telepon Tidak ada kenal Cikgu yang dianggap Coba Jika nama keria Yang nanya Kak Jale podcast Kuna on Merenya Di politik Jadi kira Telepon interaktif Halo Dari mana Dari mana nih bang Dari mana Dari mana ini Dari mana Dari mana nih Saya dengar Saya dengar-dengar Kau lagi bahas PPN Oh Betul lah Itu kita lagi bahas PPN Ini Dari mana nih Dari sumater rupanya Iya Tolonglah bahas PPN lah PPN Kita Kecil itu Kasian Susah main cari makan Terus diinjak-injak Boleh pemerintah Maunya CBRT apa itu Sabar dulu Sabar dulu Kita lagi bahas Ini masalah PPN Ini Ini abang Dari mana ini Aku dari sumatera Jauh kali Jale potis Sampai sumatera Ngomong aja Sumatera Gimana lagi menara Saya beberapa Bacang gitu Video Itu bagus sekali Itu pembahasan Mantap kali Tolonglah Dibahas Soal PPN Kita lagi bahas Ini bang Kita lagi bahas Ini dengan Ya sebetulnya Ini narasumbernya Juga tidak jelas Cuman karena dia Wartawan ekonomi Sedikit banyak Tau lah Kita Kita biasa aja Yang kita main Main-main-main aja Sampai Tadinya mau saya Bawa Bang Rangga Sasana kebudayaan Eh Bang Rangga Susun Empire Ini mau dibawa Tadi Tapi belum-belum Sebetul Jangan Kenapa Siang penonton Nanti tidak mengerti Apa itu Maunya abang Bagaimana ini Maunya abang Menyikapi masalah inilah Iya Aku tidak terbayang Ketika masyarakat Nanti beriberas Di pasar sumber Itu Oke sebentar dulu Bang Abang dari Sumatera Kok tau Sampai sumber Tau lah Pasar sumber Pasar sumber 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 Bukan sumber Sumber Kalau medan Sumber Sumber Bisa Itu contoh Contoh Bagaimana Terus bang Terus bang Bagaimana Itu tolonglah Siang Masyarakat Beli telur Telur Satu butir Masa Kenapa Aja Beli Beras Tiga butir Kenapa Aja Betul Singbah Nyari Buit Sudah Susah Begini Terus Minyak Goreng Masyarakat Beli Tiga Kucuran Nanti Kenapa Aja Kasian Masyarakat Itu Tolong Ngomong Laha Kepada Pemerintah Daerah Tolong Advokasi Bisa Sampaikan Anggota DPRD Binta Dia Advokasi Jangan Hanya Diam Makan Gaji Utang Dari Kalikobang Bang Sebentar Dulu Saya Menanya Ini Sebetulnya Punya Korelasi Juga Mungkin Daerah Dengan Pusat Kalau Untuk Persoalan Begini Ya Bisa Pakailah Hak Interpelasi Atau Hak Apalah Dari Dewa Ya Kalau Cuma Cirebon Cirebon Aja Meninjau Undang-Undang Jangan Oke Itu Ide Bagus Ini Pertanyaannya Terlalu Melebar Bang Bang Sebentar Dulu Jangan Jangan Bang Halo Bang Eh Kok Jangan Terlalu Melebar Bawa Takut Abang Ini Ini Masih Terlalu Risikan Buat Abang Ini Gue Baru Tiga Episode Aja Kemarin Ngukap Masalah Pemda Teror Kiri Kanan Sudah Kebakaran Menjemput Walaupun Tidak Berjemput Mereka Itu Ya Editor Selamatkan Nyawa Kami Hahaha Diam Kalau Diam Sudah Bang Sebentar Bang Sudah 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 Saya sih selalu Usnu John bahwa pemerintah juga Tidak akan jadi sebetulnya Menurut Antun gimana nih Kalau misalnya Pemerintah pun tidak jadi menaikkan Memasukkan PPN Sembako Dikenaikan 12 persen itu Gimana menurut Antun Ya mungkin Pemerintah punya opsi lain lah Maksudnya punya opsi lain untuk menaikkan pajak Mungkin dari sektor-sektor lain yang bisa dinaikkan Gitu Intinya jangan yang langsung beririsan dengan masyarakat Contohnya pajak lain lah Kayak pajak mungkin pajak Pariwisata Pajak-pajak lain lah Sektor pajak lain yang selain itu yang bisa dinaikkan Kenapa enggak Ya rokok yang tadi Jadi yang tidak Urgen tapi memang diminati Oleh masyarakat Otomatis pajak juga harus naik besar dong Nah Saya kemarin sempat jalan-jalan juga ke pasar Ya intinya sih sebetulnya saya mau Mau melihat Respon para pedagang ya Respon para pedagang sebetulnya mereka sudah Tahu juga sih ya Ke Jagasatru Ke Kanoman Ke pasar sumber itu yang Yang tadi disebut itu Dan memang Reaksi mereka juga cukup luar biasa Jadi Kebingungan juga Apakah memang harga sekarang sudah mulai naik Katanya Atau memang mulai pelan-pelan dinaikin Dengan Dengan rencana seperti ini Ini kan membuat Situasi sebenarnya enggak kondisi Iya Iya kan Dihawatirkan terjadi spekulasi Nah Iya kan Dengan kondisi seperti ini Mungkin barang stok lama Nah udah lah Nanti kita tunggu Baik itu tugasnya siapa nih Kalau di pemerintah daerah Jelbon Seperindag ya Iya Ya kan setiap Setiap pemerintah daerah itu punya satgas Satgas gitu Jadi ya semacam satgas lah Satuan tugas Mungkin itu yang melibatkan dari Pemerintah daerah Dan kepolisian gitu Untuk menjaga kestabilan harga Pasti ada Bingung saya nih Ini kadang-kadang saya tuh Sedih mah Nggak yakin sedih banget Dan saya Kembali ke NT sebagai orang kaya Karena Tadi NT usahanya apa aja Sekarang di Selain jadi wartawan Keroto Keroto terus bisnis batubara juga kan Iya Batubara terus minyak tanah Juga kan Masih eh Misak tanah udah enggak ya Sama siapis radio Jadi Saya memang Bingung ya Makim ya Dengan kondisi Kondisi Seperti kembali Saya bingung lah Karena Saya juga berpikir Berpikir sangat panjang Saya punya keluarga Dan saya harus Makanin Anak istri saya itu Dengan Ya gaji sih Cukuplah Kalau di inilah koran Saya cukup lah Ya Sekarang promosi Ini saya di inilah koran Makin gimana Di bisnis Indonesia Ya Cukup Cukup lah Bagi saya cukup Cuman saya juga Merasakan juga Apa yang teman-teman Di luaran rasakan Saya berharap Dewan juga bertindak Nah Kira-kira berfungsi Nggak untuk DPRD Di kota Apa kabupaten Atau di wilayah Tiga Cerbon Dengan menyikapi Masalah ini Ya Harus berfungsi Jadi harga mati Gitu Ya peran Peran sebagai Legislatif Yang maksud itu Mengawal lah Gitu Membawa aspirasi Menyampaikan aspirasi Masyarakat Ya maupun Gimana Mau gimana pun Istilahnya Sampai titik Darah penghabisan Ya Harus tetap Dikerjuangkan Kalau untuk Kepentingan masyarakat Tidak ada Pengecualian Karena ini Karena ini Jangan melihatkan Ada ini Golongan ini Golongan ini Gitu Tapi saya Saya yakin Kalau saya pribadi Yakin bahwa Pemerintah Tidak akan setegak itu Catatnya Saya yakin Tidak akan setegak itu Cuman Kalau ingat Masa lalu Memang Masa lalu Dulu Saya tidak Membanding Membandingkan Orde ya Orde baru Orde lama Sekarang Saya tidak Membandingkan Saya Mendingan dulu Saya pernah Jajan 25 rupiah Itu cukup Sekarang Saya nyari uang 25 ribu Gak pernah ketemu Benar Gak pernah ketemu Satu pengen Jajan Gitu ya 25 rupiah Beli apa Gak ada Sekarang Gak ada Uangnya juga Gak ada Itu yang Saya bingung Ente Pernah Jajan 100 rupiah Laku Gitu Untuk Balak Goreng 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 Jaman Jaman Saya Masih Masih Ada 100 100 Perak Untuk Satu Bungkus Sini S Apa Ya ST Gitu Kan Masih 100 Gorengan Masih ada 100 Ya Tapi kan Gitu Setelah Terjadi Inflasi Kan Hari rakyat Tau Inflasi Kalau masyarakat Tau Nggak Namanya Inflasi Itu apa Inflasi Jadi Kenaikan Gitu Jadi Meningkatnya Permintaan Baksana Kenaikan Itu Dara Tengar Tim Ibarat Ibarat Menjadi Misalkan Harga Satu Barang Permintanya Banyak Misalnya Ini Ada Satu Barang Permintanya Banyak Maka Dengan Otomatis Harga Itu Bakal Naik Gitu Yang Itu Menges Jadi Hukum Lagi Tapi Ada Orang Yang Selalu Mengeluh Aduh Barang Barang Naik Beras Naik Telur Naik Minyak Naik Tapi Berarti Sebetulnya Lebih Mencintai Rokok Daripada Mencintai Nasi Kalau Lapor Emang Rokok Bisa Menghilangkan Lapor Saya Nggak pernah Rokok Saya Nggak Nggak Bagi Rasanya Rokok Itu Sebuah Penyakit Yang Mematikan Mematikan Yakin Itu Sebagian Orang Alhamdulillah Saya Bukan Bagian Dari Golongan Golongan Yang Merasa Udah Ngerokok Kenyang Gitu Ini Manya Sekedar Paling Cuma Satu Bungkus Sehari Tiga Jam Harga Rokok Berapa Paling Paling Rendah Harga Rokok Di Atas Rata Rata Minimal Itu Rp10.000 Per Bungkus Rokokok Rp10.000 Rp10.000 Ada Ada Rp10.000 Per Bungkus Kalau Bapak Cek Di Lapangan Ada Rp10.000 Soalnya Saya Tahu Harga Rokok Ya Harga Rokok Dari Harga Rp10.000 Sampai Rp40.000 Sebungkus Berarti Kalau Sehari Rp25.000 Satu Bungkus Misalnya Harga Rokok Rp20.000 Rp20.000 Sehari Tiga Kebungkus Sudah Rp60.000 Rp60.000 Itu Cukup Untuk Beri Berasa Makan Sehari Buat Keluarga Dua Hari Dua Hari Cukup Berarti Masyarakat Juga Sebetulnya Harus Berpikir Lebih Jernih Ya Hal-hal Yang Memang Tidak Urgen Untuk Tidak Dimakan Rokok Dibakar Dibakar Terus Disep Saya Mau Nanya Juga Harga Rokok Dengan Harga Korek Mahalan Man Apanya Harganya Nah Sebenarnya Kalau Secara Logik Sebenarnya Betul Secara Ini Harganya Lebih Mahal Rokok Rokok Korek Itu Rokok Tapi Kenapa Lebih Banyak Orang Yang Mempertahankan Korek Korek Kenapa Mang Kena Ya Korek Itu Indikator Merusak Pertemanan Itu Korek Misalnya Di Circle Di Lingkungan Ada Rokok Ada Korek Orang Ya Sudah Silahkan Ambil Rokok Rokok Korek Sangat Berharga Itu Mulai Trend Korek Sangat Berharga Di Kalangan Rokok Itu Mulai Kapan Ya Mulai Corona Juga Sudah Lama Sudah Lama Saya Dulu Jaman Sekolah Saya Pernah Berantem Dengan Teman Satu Kelas Gara 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 Korek Hanya Gara Gara Korek Karena Sebegitu Berharganya Korek Anak Ngerokok Dulu Anak Sekolah Gitu Cuman Modal Korek Tapi Bisa Ngerokok Berarti Sekarang Pemerintah Juga Harus Jelidong Dengan Kita Kasih Masukan Bahwa Korek Dengan Rokok Harganya Naikin Sama Aja Harusnya Jadi Korek Nya Rp25.000 Rokok Nya Rp25.000 Ada Kenaikan Tapi Kan Bisa Alternatif Lain Pak Gas LPG Kompor Manya 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 Bareng Bareng Itu Tau Nggak Lamun Istilah Sunda Dibondon Ken Oh Gitu Dibondon Ken Tapi Saya Mereka Kembali Ke Ini Saya Ingat Dengan Apa Yang Dikatakan Saya Kenapa Favorit Dengan Rangga Rangga Fondansen Sekarang Jadi Beliau Itu Mantan Petinggi Sunda Empire Jadi Dia Bilang Selalu Bilang Apa Rangga Fondansen Apa Ya Fondasi Dia Punya Fondasi Sekarang Dan Katanya Kalau Tidak Suka Hidup Di Bumi Pergi 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 Nah Sabang Mendingan Itu Mendingan Kita Pergi Ke Luar Bumi Kalau Misalnya Harga Harga Naik Gitu Kan Hidup Juga Susah Tapi Dimana Kira-kira Perkiraan Kita Hidup Dimana Ya Paling Diluar Diluar Mana Ya Kalau Menurut Saya Niar Rangga Saya Punya Sedikit Masukan Gitu Buat Lord Lord Rangga Masukannya Masukannya Lebih baik Rangga Cari Production House Gitu Bikin Film Saya Selalu Selalu Ngomong Masalah Rangga Dan Entes Lu Kayaknya Gak Seneng Apanya Enggak Gak Gak Masuk Logika Ente Ada Masalah Apa Dulu Kenal Emang Di Bandung Gimana Enggak Gitu Jadi Masalah Bukan Masalah Gitu Lebih Baik Gimik Gitu Lebih Gimik Gitu Misalnya Misalnya Lord of The Ring Harry Potter Kenapa Enggak Cobalah Kegimikan Rangga Itu Ditularkan Gitu Maksud Dituangkan Dalam Film Dalam Sebuah Karya Gitu Daripada Terus Dibiarkan Gitu Terus Terusan Diberi Ruang Gitu Diberi Ruang Oleh Industri Diberi Ruang Ini Khawatirkan Bahwa Netizen Gitu Warganet Warganet Bahkan Ada Yang Sampai 100% Percaya Gitu Dengan Logikanya Dia Gitu Yang Menurut Dia Benar Saya Pikir Gini Gak Gak Mungkin Mereka Percaya 100% Ini Kan Di Saat Pandemi Yang Industri Digital Semakin Maju Daripada Lier Mendingan Ketawa Makanya Pemerintah Sepertinya Sengaja Membiarkan Jadi Sekarang Itu Jogregan Jogregan Kayak Semacam Mungkin Ngeklaim Ya Emang Ini Dulu Turunan Kraton Darah Darah Biru Ngeklaim Itu Sebenarnya Gak 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 Di ruang Di Di Seperti Ini Bawa Biarin Aja Masyarakat Lagi Pusing Dihibur Dengan Ketawa Jadikan Katanya Orang Kalau Lapar Ketawa Juga Bisa Kenyang Itu Bener Gak Apanya Kalau Bisa Orang Lapar Gak Makan Dua Hari Tapi Disuguhin Ketawa Bisa Kenyang Gak Nah Itu Udah Masuk Ke Apa Ya Ketahap Ranggaisme Namun Cek Saya Mungkin Ranggaisme Jadi Istilahnya Hal-hal Yang Emang Irrasional Dianggap Sebuah Rasional Dianggap Sebuah Ketetapan Oke lah Untuk Joke Untuk Lucu Lucuan Tapi Kalau Misalnya Netizen Warganet Menanggap Ini Hal Yang Serius Bakal Berbahaya Bahwa Katanya Amerika Ini Ini Jadi Kalau Emang Benernya Bukti Biken Wik Itu Mana Buktina Apakah Ada Bukti Tertulis Atau Seperti Apa Ini Saya Semakin Yakin Memang Ini Kurang Setuju Dengan Adanya Rangga Saya Sendiri Ingin Sebetulnya Rangga Itu Bicara Di Masalah Kenaikan PPN Saya Berharap Ide Dia Itu Diterima Pemerintah Jadi Nggak Tahu Saya Sudah Terkonsep Sama Rangga Nggak Tahu Ataupun Ide Dia Itu Brilian 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 Banget Jadi Saya Sibar Rangga Dateng Dan Kita Ngobrol Bareng Karena Dia Punya Persediaan Nukle 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 Satan Aduh Ini Kita Ngobrol Aja Ngobrol Aja Bawa Kesulitan Masyarakat Sekarang Karena Ada Rencana Pemerintah Kembali Menaikan PPN Sembako Jadi Kalau Misalnya Diganti Alternatif Umbi-umbian Juga Masuk Ya Pertanian Masuk Juga Berarti Sek Semua Sektor Kena Misalnya Saya Pengen Makan Sampe Gitu Kan Pengen Makan Boleh Atau Kena PPN Juga Enggak Yang Masuk Sembilan Bahan Poko Telor Daging Telor Daging Beras Gabah Masuk Gabah Gabah Masuk Gabah Masuk Tapi Kita Makannya Beras Bukan Gabah 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 Sekarang Lagi Murah Kena Ikan Lagi Makin Repot Telur Susu Alhamdulillah Saya Tidak Minum Susu Karena Sudah Tua Kalau Misalnya Telor Telor Itu Kan Paling Banyak Diminati Termasuk Makanan Yang Paling Murah Tapi Bergiji Kalau Dinaikan Gimana Nah Telor Ya Sama Aja Gitu Impact Kelain Telur Itu Apa Ya Alternatif Pengganti Lau Misalnya Kita Ibarat Misalnya Kita Cuma Punya Beras Dan Telur Di Rumah Ya Aman Telur Kan Bisa Diolah Jadi Apapun Pak Jadi Kalau Misalnya Barang Pokok Naik Bahan Pokok Naik Otomatis Gaji Juga Harus Naik Ya Harusnya Naik Gitu Kalau Dulu Mah Iyakan Gak Begitu Bahan Pokok Naik Gaji Naik Ya Kan Itu Hanya Dan Ketika Apa Namanya Sekarang Bahan Pokok Naik Gaji Nga Naik Mungkin Berat Jadi Solusinya Begini Ajalah Kalaupun Emang Misalnya Kenaikan PPN Jadi Solusinya Ya Dikurangin Apanya Dikurangin Apa Beban Negara Seperti Kendaraan Dinas Kabarnya Siang Beli Mobil Malah Gak Kena Pajak Alusnya Berarti Bingung Saya Kebutuhan Pokok Kena Pajak Orang Orang Kaya Kan Beli Mobil Kenapa Jadi Masyarakat Tetap Berlindungi Jadi Kesiapa Ada Telepon Lagi Silahkan Angkat Halo Ya Halo Halo Kenapa Bang Bisa Dia Dari mana Ini Telepon Masuk Oke Kita Ngobrol Lagilah Ini Telepon Siapa Lagi Bingung Saya Sudah Saya Bingung Ngebahas PPN 12 Persen Ini Mada Telepon Telepon Begin Podcast Yang Terlalu Banyak Setting The Game Pejabat Di Kabupaten Banyak Yang Kaya Jujur Diakuin Kota Kabupaten Dan Mungkin Wileh Tiga Banyak Yang Kaya Kira Kira Mereka Merasakan Gak Kenaikan Seperti Ini AT NT Merasakan Dewan Juga Banyak Anggota Dewan Juga Wakil Rakyat Banyak Yang Kaya Mereka Merasakan Kata Kamu Merasakan 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 Beban Pekerjaannya Haja Yang Bertambah Bertambahnya Gimana Beban Pekerjaannya Mereka Bertambah Dengan Adanya Pandemi Mungkin Beban Pekerjaannya Bertambah Tapi Di Sisi Lain Di Soal Pendapatan Ya Mungkin Mereka Tenang Tenang Aja Bapak 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 Pernah Lihat Gak Anggota Maksud Dari ASN Dari Golongan PNS Pernah Lihat Gak Ada Yang Demo Turun Kejalan Tidak 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 Ada Riak Riak Itu Tidak Ada Riak Biasa Aja Pak Telepon Lagi Pak Halo Halo Yo Halo Yang Tadi Yang Tadi Nomor Beda Lagi Iya Biasalah Teknikan Bung Sa Biksa Gimana Gimana Malu Bungkusan Minyak Ini B Itu Ledi Dari Dua Gimana Gimana Langsung Aja Emang Podcast Lu Soal PPN Itu Kita Lagi Bahas Itu Untuk Rencana PP Itu Kita Kan Hanya Ngobrol Hanya Membahas Masalah Ini Belum Ada Gua Bukan Pejabat Dan Temen Gua Juga Bukan Pejabat Cuman Wartawan Wartawan Ekonomi Eten Maksa Saya Gila Ini Anak Nih Maksud Gimana Bang Jangan Begitulah Lebih Bhususnya Undang Duang Tadeo Undang Intensekuti Bagaimana Mereka Menyelesaikan Hal ini Sebentar Gua Podcast Gua Udah Tiga Episode Mengundang Anggota Dewan Sama Bupati Sudah Pada Kebakaran Jangan Terus Dari Tadi Apalagi Mengundang Mereka Mereka Masalah Ini Kita Ngobrol Bagaimana Pemerintah Biar Tahu Itu Di Lepangan Terus Bagaimana Mau Sosial Perut Jangan Sampai Gujar 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 Bang Bang Sorry Bang Sorry Bang Ini Bang Abang Terlalu Kasar Ini Salah Sambung Sambung Bang Sambung Bang Sorry Bang Ya Waduh Bener Ini Baru 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 Hanya Satu Orang Bayangkan Ada Jutaan Orang Yang Tersiksa Di Indonesia Satu Orang Satu Orang Tersiksa Bayangkan Iset Lainnya Dan Baru Tiga Kali Podcast Jale Podcast Sudah Bikin Heboh Sebenarnya Kenapa Bikin Heboh Itu Masih Skala Lokal Kita Kuya Saya Tidak Mau Untuk Bikin Heboh Seperti Ini Saya Hanya Ingin Memberikan Ruang Masyarakat Kondisinya Begini Kita Sampaikan Barangkali Pemerintah Juga Dengar Ya Jangan Lah Jangan Dinaikkan Sudah Ditahan Aja Ya Itu Hanya Rencana Aja Udah Ya Bener Kalau Emang Seharus Dinaikkan Yaudah Misalnya Dinaikkan Oke Tidak Ada Lagi Kendaraan Dinas Tidak Ada Lagi Inventaris Ya Kepala Daerah Pake Kendaraan Pribadi Pejabat Semua Pake Kendaraan Pribadi Ditarik Semua Itu Kan Udah Mengurangi Beban Negara Dan Mobil Kendaraan Dinas Itu Ya Mungkin Berkalah Betul Berkalah Pasti Diganti Perberapa Tahun Pasti Diganti Ya Kalau Mungkin Itu Aja Ditarik Minimal Gini Maksud Minimal Gak usahlah Pake Yang Terlalu Mewah Yang Harganya Di Atas 500 Juta Dewan Punggang Sekarang Diambil Lagi Degara Diganti Uang Ketua Dewan Berapa Dapat Sebulan Itu Untuk Anggaran Biaya Kendaraan Dinas Kurang Tahu Saya Juga Anggaran Perumahan Juga Digantikan Sama Saja Sebetulnya Kan Ya Pak Itu Telepon Lagi Ampun Pak Halo Bang Terputus Live Perasaan Gua Siapa Ini Pak Ya Gimana Bang Mobil Dinas Kenapa Mobil Dinas Itu Tadi Pembahasan Bagus Betul Gimana Tadi Untuk Dinas Kita Lagi Kita Lagi Ngobrol Mobil Dinas Kalau Kalau Bisa Sih Udah Dicopot Aja Ditarik Aja Pake Kendaraan Pribadi Supaya Mungkin Angkot Juga Akan Laku Cuman Persoalannya Apakah Mereka Mau Mereka Pejabat Loh Bang Itu Kan Apakah Mereka Mau Dan Itu Begitu Dicabut Jangan Gak Usah Dikasih Tunjangan Tunjangan Gitu Gitu Gimana Bang Begini Saja Coba Kau C Itu Berapa Unit Mobil Dinas Jangan Belum Dibayarkan Pajak Jangan Sampai Itu Belum Tan Pajak Tapi Mencerahkan Untuk Membayar Pajak Masyarakat Coba Cek Itu Ini Kan Asumsi Abang Kita Kan Belum Ngecek Juga Memang Ini Dengan Pembahasan PPR Betul Juga Ya Orang Cerdas Kayak Tapi Sedikit Gila Terus Gimana Gimana Dibati Dia Sebut Gila Katanya Gini Corong Dicek Mobil Mobil Pelat Merah Belum Bayar Pajak Sebetulnya Kalau Saya Sih Yakin Mereka Taat Pajak Selagi Anggaran Ada Kita Bicara Di Pemda Pemda Kota Kabupaten Saya Yakin Tata Pajak Tau Menurut Asumsi Ente Sekarang Tau Hostnya Siapa Yang Sumber Siapa Bebas Terjaman Kio So Koma Cek Ente Dicek Gitu Dicek Cina Hiji Hiji Capek Anjir Kan Tinggal Ngecek Nomor Sabar Sabar Keluar Gitu Terlihatan Online Sekarang Terbuka Menurut Ente Bayar Bayar Pajak Mereka Sudah Bayar Pajak Belum Sebagian Besar Sebagian Bayar Bayar Pasti Ada Yang Bayar Sebagian Lagi Yang Tau Saya Tau 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 Terlalu Seujuan Ini Yang Wajar Itu Kan Mungkin Jeritan Hati Ya Itulah Udah Mending Kendaraan Dinas Ya Kalau Bisa Kalau Enggak Ditarik Ya Menggunakan Grade Terbawah Misalnya Kepala Daerah Mungkin Di Renovasi Nah Misalnya Ditarik Dilelang Baik Misalnya Dilelang Mengurangi Beban Negara Enak Pikir Aja Gini Misalnya Seorang Kepala Daerah Bapak Sebagai Warga Bapak Yang Memilih Saat Kampanye Tapi Begitu Di Jalan Saat Ada Rombongan Bapak Terpaksa Minggir Sudah Diatur Sudah 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 Mungkin Ada Bagian Part Dari Kendaraan Itu Milik Bapak Dari Pajak Bapak Ngerti Ngerti Saya Ngerti Ngerti Paham Tapi Posisikan Dulu Sebagai Bupati Digituin Mau Enggak Apanya Kalau Misalnya Jadi Bupati Digituin Mau Enggak Kalau Itu Desakan Masyarakat Nya Wala Anjir Wala Dusta Dua Jadi Mang Raya Tanjir Kalau Itu Udah Desakan Masyarakat Ken Gini Saya Pikir Ini Terlalu Memang Bener Nyambung Ketika Tolos Indonesia Tidak Pakai Mobil Dinas Pakai Tapi Pakai Yang Minibus Yang Harganya Kepala Dinas Harganya Cuma 200 Juta Sebenarnya Bisa Menekankan Kos Keuangan Negara Misalnya Kepala Dinas Pakainya Motor Tapi Motor Ada Alus Gitu Semacam Lah NMAX Ya Kalau Enggak Misalnya Sekarang Rata-rata Pakai SUV Tendaranya Coba Gantilah Pakai LCGC Segini Harganas Nah Bebannya Bisa Lebih Enggak Ada Pesanan Sponsor Untuk Ngomong Masalah LGS Apa LCGC LCGC Nggak ada Murninya Bising Sini Bayar Jadi Kalau Dewan Jika Nama Enggak 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 Mau Barangkali Diganti Sama Uang Untuk UBA Transport Saya Khawatirnya Kendaraan Dinas Itu Jadi Puncak Tertinggi Itu Emang Tujuan Itu Jadi Begitu JPNP Sosial Sosial Begitu Maka Kendaraan Mewak Status Sosial Tapi Kan Dewan Kota Kota Ditarik Gak Dewan Kota Kendaraan Dinas Gak Tau Kalau Kabupaten Diganti Kan Cuman Aneh Nomak Nama Di Kabupaten Yang Maka Bekas Ketua Dewan Yang CRP Terbaru Sama Kabin Saya Gak Tau Lah Cuman Memang Bener Ya Kalau Mereka Memang Bekerja Untuk Rakyat Cingat Jangan Terlalu Mewah Mewah Lagi Corona Gini Beli Mobil Baru Walaupun Memang Itu Mungkin Uang Pribadi Tapi Secara Etika Rada Bingung Rakyat Clear Dewana Beli Mobil Baru Jadi Gimana Harusnya Kita Bertindak Kita Menyikapi Masalah Ini Barangkali Masyarakat Juga Punya Gambaran Harus Bagaimana Menyikapi Ini baru rencana Kan PPNT Baru rencana Tapi Udah Heboh Karena Bocor Katanya Datanya Jadi Beberapa Termasuk Dari PDIP Mempertanyakan Dari DPRRI Mempertanyakan Alibinya Seperti apa Alasnya Seperti apa Kita Lagi Nunggu Sebenarnya Nah Nah Menurut Masyarakat Bagaimana Nih Seperti 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 Pertama Masyarakat Ya Masyarakat Pertamanya Pun Tendinya Jadi Kebebasan Kebebasan Berpendapat Ketika Ada Sesuatu Rancangan Kebijakan Dimunculkan Menimbulkan Respon Wajar Daiman Indonesia Bebas Bukan Tetangga Korea Utara Gitu Jadi Bebas Jadi Masyarakatnya Menyikapnya Wajar Ada Bentuk Kritik Masyarakat Udahlah Gak usah Dinaikin Wajar Dan Pro kontra Wajar Tapi Saya Sebagai Masyarakat Yang Sejujurnya Menolak Dengan Adanya Lebih Baik Harga Rokok Jadi Jadi Mewakili Masyarakat Menolak Kalau Saya Jujur Saya Ikuti Pemerintah Bukan Karena Memang Saya Seorang Pengusaha Sukses Enggak Teman-teman Tahu Saya Ini Siapa Dengan Deposito Yang Di mana Saya ATM Banyak Di Dompet Ada 4 Dan Semuanya Juga Tidak Berfungsi Jadi Gini Ajalah Sekarang Karena Ini Juga Podcast Ngawur Sebetulnya Saya Juga Semenang Tahu Karena Saya Pecinta Lodrangga Saya Udah Tahu Bahwa Ente Juga Tidak Mencintai Dia Tidak Saya Mencintai Istri Saya Dan Saya Ente Ngedukung Juga Masalah Pencabutan Rencana Kenaikan PPN Dan Saya Tetap Mendukung Pemerintah Selagi Itu Masih Baik Mang Maksudnya Mendukung Tapi Tolong Mencabut Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Maman